Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisaniyak kahu kawli Qalallahu ta'ala fi kitabihi lkarim wa huwa asdaqul qailin A'udhu billahi minasyaitanir rajim Al-lazina amanu wa hajaru wa jahadu bisabilillahi bi amwalihim Wa angfusihim a'zumu darajatan inda Allah Wa ula'ikahumul fa'izun Sadaqallahul adzim Alhamdulillah yang sangat kita muliakan Sebagai pembimbing dan pencerahan buat kita Selama kita menuntut ilmu guru besar Pondok pesantren As-Siddiqiyah Abu Nal Mahbub As-Syeh Al-Hajj Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar Eski Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan beliau selalu diberikan panjang umur Agar terus dapat mensyiarkan ilmu Dan mensyiarkan agama Islam Kepada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW Para sahabat Mari TV yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Apa kabar sahabat sekalian Mudah-mudahan Allah selalu menjaga diri kita Dari segala macam penyakit virus yang sedang melanda bumi Yang Allah turunkan sebagai peringatan buat kita sebagai makhluknya Barangkali bisa jadi kita sebagai umat Yang ditunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin banyak kehilapan dan kekurangan Sehingga Allah menurunkan peringatan bagi kita Oleh karena itu Sahabat Mari TV yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Dalam pertemuan kali ini Alangkah elok dan indahnya Kita dapat merenungi Arti keberadaan kita di muka bumi ini Namun sebelumnya Kalau boleh Saya bercerita Cerita yang sederhana Tapi penuh makna Karena Al-Fakir sendiri yang merasakan Sehingga dapat merenungi daripada perjalanan itu Kisah tersebut Satu ketika Kita Atau saya Dan sahabat Mari TV Semuanya mungkin pernah merasakan Diajak oleh seorang yang memiliki mobil mewah barangkali Kita sebagai orang yang menumpang di mobil tersebut Ini kisah pribadi Ketika Ada seorang saudara Yang akan melaksanakan pernikahan Di daerah Bogor Tepatnya Lewilian Saat itu saya Diajak oleh seorang Dan menumpang di mobil tersebut Namun dalam perjalanannya Begitu banyak Perasaan Yang saya rasakan Tidak ada kenyamanan Cara menyetir membawa mobil tersebut Gasnya Gasnya Tidak stabil Nge-remnya Tidak enak Tidak enak Tapi kita sebagai orang yang menumpang Apa yang dapat kita lakukan sebagai orang yang menumpang Karena kita tidak memiliki apa-apa Rasa mual Rasa pusing di perjalanan Kita tidak bisa protes Kita tidak bisa Mengajukan satu permintaan kita pun Kita rasanya malu Karena kita sebagai penumpang yang ditumpangi Tidak punya Mobil tersebut Tidak punya otoritas apa-apa Sehingga dalam perjalanan itu Kita hanya dapat berpikir Kita hanya dapat mengambil hikmah Inilah kita sebagai orang yang menumpang Inilah kita yang tidak punya apa-apa di dunia ini Apalah kita Kita ini hanya menumpang di bumi Allah SWT Sehingga kalau kita Punya etika ketika kita menumpang Kita tidak memiliki apa-apa Rumah yang kita tempati Kita menumpang oleh Allah SWT Kendaraan mewah yang kita tumpangi Kita pun menumpang oleh Allah SWT Kita tidak memiliki apa-apa Sehingga Alangkah elok dan indahnya Apa yang kita lakukan Etika kita sebagai penumpang Kita menuruti aturan-aturan dari pemilik Yang kita tumpangi Allah punya aturan Ketika aturan itu Diturunkan kepada baginda Nabi SAW Melalui Al-Quran Maka kita pun harus ikut aturan Allah SWT Memberikan berbagai macam larangan Rambu-rambu dalam kehidupan Sehingga Kita pun harus ikut aturan Rambu-rambu kehidupan itu Tegas Allah menerangkan Di dalam satu firmannya Alladhi kholakol mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Dialah Allah SWT yang menciptakan kematian Dan menciptakan kehidupan Dan dialah Allah yang memberikan ujian Alladhi kholakol mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Yang menciptakan kematian Dan menciptakan kehidupan Maka sebaik-baik amal Sebaik-baik amal kita yang akan nanti diperhitungkan oleh Allah SWT Menukil Dari satu nasihat Dari Sayyidina Ali Karamallahu Wajha Yang termaktub di dalam kitab Naso'ihul Ibad Buah karya dari seorang ulama besar Disebutkan nasihat baginda Sayyidina Ali Karamallahu Wajha Kun indallahi khairan nas Wakun indan nafsi syaron nas Wakun indan nasi rojulum minan nas Sahabat Marit TV yang dimuliakan Allah SWT Suatu nasihat yang luar biasa Yang apabila nasihat ini dapat kita lakukan Akan selamat kehidupan kita dunia dan akhirat Karena nasihat yang begitu dahsat Dari seorang baginda Sahabat Nabi SAW Sayyidina Ali Karamallahu Wajha Jadilah engkau Di sisi Allah sebagai manusia yang terbaik Jadilah engkau Terhadap dirimu sendiri adalah seburuk-baruknya manusia Dan jadilah engkau Di sisi manusia Seorang Yang sama dengan manusia yang lainnya Yang pertama Di sisi Allah Kita menjadi seorang manusia yang terbaik di hadapan Allah SWT Kita curahkan kemampuan kita Kita berikan Yang terbaik kepada Allah SWT Dalam ibadah kita Jangan kita sembarang dalam melakukan ibadah Jangan kita menyepelekan terhadap ibadah kita Dalam segi pakaian kita berpakaian yang paling cakep Ketika kita menghadap Allah SWT Dalam niat kita Kita hadirkan dalam diri kita Niat yang tulus lillahi ta'ala kepada Allah SWT Perintahnya dilakukan Larangannya dijauhi Agar kehidupan kita di mata Allah Di sisi Allah SWT Adalah manusia yang baik Manusia yang terbaik di sisi Allah SWT Lalu yang kedua Wakun indan nafsi Syaronnas Jadilah engkau Terhadap dirimu sendiri Adalah seorang manusia Yang buruk Agar tidak menimbulkan kesombongan dalam hati Ria, ujub, sum'ah terhadap dirimu Karena inilah Kita tidak mempunyai apa-apa Kita ini manusia yang lemah Apalagi di hadapan Allah SWT Yang diutus oleh Allah SWT Kecil Allah menurunkan virus Kecil Allah menurunkan COVID-19 Kecil Allah mengutus Virus Corona di muka bumi Seluruh aktivitas kehidupan dunia terganggu Seluruh aktivitas kehidupan manusia Menjadi Begitu berputar 180 derajat Ini Allah SWT COVID-19 Terjadi di tahun 2019 Sekarang sudah tahun 2020 Belum ada juga Para ilmuwan peneliti Ahli kedokteran Belum ada yang menemukan Bagaimana melumpuhkan virus Yang bernama COVID-19 ini Ini Allah punya mau Ini Allah punya kuasa Sehingga kalau kita Kembalikan diri kita kepada Allah Ya Allah Betapa diri kita ini lemah Betapa kita ini tidak memiliki Kekuatan apa-apa Betapa kita ini sangat takut Akan sesuatu yang engkau Turunkan untuk memberikan azab barangkali Atau menurunkan ujian barangkali kepada kita Sebagai manusia Yang banyak hilap dan dosanya Yakin saudaraku Orang yang bertakwa Pasti akan mendapatkan surga Dan orang yang banyak dosa Pasti akan mendapatkan azab api neraka Corona Kalau diputar kata Suku katanya dibolak-balik Corona menjadi naroko Corona diputar balik Suku katanya menjadi naroko Maka Ini adalah gambaran azab barangkali dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana kita menjaga diri kita Solat Dalam keadaan normal saja kita Pontang panting tidak karuan Menjauhi masjid Apalagi ada Corona Menjadi alasan yang dibuat-buat ketika Kita ingin melakukan solat berjamaah di masjid Takut adanya Corona Silaturrahmi Kepada keluarga Ketika tidak ada Corona Kita pontang panting mencari alasan Tapi ketika ada Corona Kita semakin menjadi-jadi menjauhi saudara-saudara kita Sahabat Mari TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ayo mari Kita perbaiki diri kita Kita kembali Lari kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali kepada Allah Kita memiliki Allah subhanahu wa ta'ala Dan hanya kepada Allah Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyaka na'budunya dulu Baru kita iyaka nasta'in Kita perbaiki ibadahnya dulu Baru kita memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fakir Tentunya juga berdoa Semoga kita kuat dalam menjalani ujian Yang Allah berikan buat kaum muslimin Karena sesungguhnya ini merupakan Suatu ujian bagi orang yang beriman Ingat saudaraku Orang yang beriman Pasti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan keimanannya Tapi orang yang beriman Karena keimanannya Juga a'zomu darajatan inda Allah Akan ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa ula'ikahumul fa'izun Dan merekalah orang-orang yang akan beruntung Dan mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan Di alam syurga nanti Orang yang beriman Orang yang mau berhijrah Dari keburukan menjadi kebaikan Dari rasa malas menjadi rasa Giat dan taat Dari goflah lalai menjadi ibadah Dari sunah menjadi Dari bid'ah menjadi sunah Dari suatu yang kotor Menuju kepada yang bersih Orang yang berhijrah Wajahadu pisabilillah Dan mau berjihad berjuang Kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah a'zomu darajatan inda Allah Yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan akan mendapatkan kebahagiaan Mendapatkan kemenangan Mendapatkan keberuntungan Apa? Surganya Allah subhanahu wa ta'ala Lalu nasihat Saidina Ali yang ketiga Wakun inda nas Wakun inda nas Rojula minan nas Dan jadilah seorang Dihadapan manusia Sama seperti manusia yang lainnya Bisa jadi Orang yang dihadapan kita Lebih mulia daripada kita Bisa jadi Orang yang memiliki penampilan Yang tidak lebih baik dari kita Dalam penampilan yang lebih baik daripada kita Bisa jadi orang yang profesinya Di tempat yang kotor Memunguti sampah Lebih mulia daripada kita Yang hidupnya dalam penuh dengan kebersihan Sepatu bagus berdasi Bisa jadi orang yang Berada di pinggiran-pinggiran kali Lebih mulia Daripada kita yang hidup Di real estate Di apartemen Di rumah mewah dan sebagainya Bisa jadi Orang yang berjalan kaki Lebih mulia daripada kita Yang bermobil mersi Wakun inda nas Rojula minan nas Maka jadilah seorang manusia Yang sama dengan manusia yang lainnya Sahabat Maritivi yang dimuliakan Allah Dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Inilah sebagai renungan Bahwa kita di dunia ini hanya menumpang Segala fasilitas yang kita miliki Ada pemiliknya Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai penumpang Maka ikutilah aturan Aturan Ada sopan santun Terhadap pemilik Daripada apa yang kita tumpangi Sehingga Nanti kelak Di hadapan yang memiliki Alam jagad raya ini Kita Diberikan Kebahagiaan Oleh yang memberikan hidup Yang memberikan kematian Yang menciptakan kita Yang menciptakan alam semesta Semoga Kita semuanya Termasuk orang-orang yang A'zumu darajatan inda Allah Wa'ula'ika umul fa'izun Demikianlah sahabat Maritivi Yang dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Kita dapat berjumpa kembali Di lain kesempatan Apabila ada kebaikan Datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan apabila ada Sesuatu yang buruk dan jelek Tentunya datangnya dari Al-Fakir Yang memiliki Banyak kelemahan Hadan Allah Wa'iyakum ajmain Summa salamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh